Intro Nama saya Boris Yassin, saya dari Jakarta Dan nama saya Prisilya Hesti, saya dari UNASAR Kita berdua sedang dalam event photoshoot untuk Segami Indonesia Kayaknya kalau misalkan event sih udah pernah ya, cuman aku lupa gitu mukanya man Malum lah, Hesti banyak ketemu fotografer Jadi pertama kali saya ketemu Hesti di secara photoshoot salah satu majalah dewasa pria Lalu di 6 bulan yang lalu Ya udah langsung ya Iya lumayan, keputus gara-gara COVID Yang membuat aku memilih menjadi seorang model Karena yang pertama ini adalah hobi aku Dan kedua hobi ini yang menghasilkan uang Jadi ya udah agak simple Wow Saya memilih foto modeling karena saya suka keindahan Keindahan ciptaan Tuhan Wow Tentu yang sebelah saya ini Saya yakin pemirsa semastu Selain itu ada juga tentunya keindahan alam Jadi saya juga menurutnya Senang untuk mengoto keindahan alam Lumayan, mau cuci mata juga Oh jelas Aku dulu nih kayaknya Kalo pertama sih aku pasti nyiapin tenaga dulu ya Tenaga, terus harus fit gitu Dan minum obat biar matanya juga gak mata panda Jangan bergadam Saya di dunia fotografi Kalo dihitung dari masa kuliah Mungkin kurang lebih 20 tahun Dari pertama belajar Sampai sekarang Ya lumayan lama 20 tahun Saya lebih suka foto outdoor Agar bisa memanfaatkan natural light Available light Tapi kalo sama Priscilla Subuh, siang, malam, sore, siang Indoor ya Oh indoor Aman Yuk Nah sebetulnya lebih suka foto siang Sama seperti Pertanyaan sebelumnya itu untuk memanfaatkan natural light Sekali lagi Priscilla ini Subuh, siang, malam Anytime Siang Hehehe Hajar bro Hehehe Bagian tubuh yang paling aku suka leher Leher loh misalnya Leher Wow ini nih yang aku suka Pose favorit aku Ya pasti Langkat rambut kayak gini sih Karena kesannya lebih seksi gitu Wow Seperti ini Terus Ya gimana lagi ya Masa ya aku mesti Mungging disini ya Soalnya posennya Pasti yang kayak Buat pantatnya itu ke atas Gitu Jadi lebih sensual dapet ya Biar jadi imajinasi pemirsa aja ya Tips untuk menjadi fotografer model yang baik adalah Satu tentu kemampuan teknis Kedua Memahami kelebihan dan kekurangan dari model yang akan kita foto Dan tentunya kita harus explore dan exploit yang lebih-lebihnya dari sang model Harus tau angle-angle yang pas Nah contohnya Angle yang pas Pose yang pas Misalnya Ya lebih suka di foto Dari kiri atau dari kanan Atau dari belakang Depan kanan atau dari belakang Harus ada chemistry Komunikasinya penting Kalau sama-sama pendiem Fotonya nanti garing Kalau kita seru gak kan? Ya lumayan sih ya Ya lumayan deh Ya lumayan deh Nah sebelumnya sih saya ucapin terima kasih ya Karena udah undang saya Untuk ikut photoshoot Sagami Indonesia Dan pastinya jangan sampai ketinggalan Untuk ikut photoshoot selanjutnya warna sama saya dan Kuris Jadi sama saya juga berterima kasih Atau kesempatannya dan undangannya Untuk terlibat dalam photoshoot Sagami Dan semoga hasil karya kami dapat diterima oleh Alayak 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 ramai ya Alayak Maaf ya saya grogi nih lihat begitu Demikian harapan dari kami Sekali lagi Terima kasih banyak untuk Sagami Indonesia